Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anda IAS Pada kesempatan kali ini, Anda IAS akan membahas tentang harga Kawasaki KLX 150 Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Kemudian, spesifikasi Kawasaki New KLX Suspensi depannya menggunakan 33mm telescopic fork Suspensi belakangnya, unit rack with aluminium single shock atau piggyback reservoir RAM depan menggunakan single 220mm petal disk RAM belakang menggunakan single 190mm petal disk Ban depan menggunakan 80x121M per C 51M Ban belakang menggunakan 100x118M per C 59M Untuk panjangnya, 2.500mm dan lebarnya 790mm Tingginya, 1135mm Jarak poros rodanya, 1135mm Jarak ketanahnya, 315mm Untuk berat, 99kg Kapasitas mesinnya, 5,8 liter Tipe, air cold for stroke single Diameter kali langkahnya, 58x54,4mm Volume silindurnya, 144cc Valve system SOHC 2 valves Perbandingan kompresi 9,5 banding 1 Ternyata terdapat sedikit perbedaan pada tiap varian Seperti kapasitas, tangki dan juga ukuran valve Untuk harga Kawasaki KLX 150 Berbeda antara varian 1 dengan varian lainnya Selain itu, pilihan warna pun juga berbeda Dan berikut ini, daftar harga Kawasaki KLX 150 Selengkapnya New KLX atau versi Trabes Harganya Rp36.300.000 KLX 150 BF Extreme Rp35.700.000 KLX 150 BF SE Rp35.200.000 KLX 150 BF Rp33.300.000 KLX 150 Rp29.500.000 Secara umum, fitur yang diberikan tidak terlalu istimewa Hanya suspensi USD pada varian BF Yang membuat KLX 150 semakin istimewa Selain itu, masih standar saja Bisa dilihat dari peningin mesin masih udara Transmisi percepatannya hanya 5 speed return Dengan segala fitur yang ada Dan sebagai pionir segmen rail di Indonesia Ternyata KLX masih banyak punya konsumen loyal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!